Menparagraf Sandiaga Uno membuka pendaftaran seleksi bersama masuk Poltekpar tahun ajaran 2024-2025 untuk menjaring calon sumber daya manusia pariwisata terbaik bertajuk The Weekly Brief with Sandi Uno. Untuk Politeknik Pariwisata Palembang menyediakan kuota 400 mahasiswa baru pada pendaftaran seleksi bersama masuk Poltekpar. 400 mahasiswa baru akan ditempatkan dalam 4 program studi yang tersedia di kampus tersebut, masing-masing program studi tata hidang, divisi kamar, dan seni kuliner yang berada di tingkat diploma 3. Selain itu, terdapat program studi pengelolaan konvensi dan acara yang berada di tingkat diploma 4. Seleksi bersama, kalau seleksi bersama memang bersamaan dengan kampus-kampus di bawah Kementerian Pariwisata. Kalau seleksi mandiri, mandiri dilakukan oleh kampus di Poltekpar masing-masing, termasuk Poltekpar Palembang. Nah, yang kedua, ini berbeda, mulainya kapan? Kalau SBM mulainya hari ini, tapi kalau yang SMM, biasanya nanti di sekitar bulan Mei itu akan kita mulai. Dengan beragam program studi yang ditawarkan, Poltekpar Palembang memberikan kesempatan calon mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di berbagai bidang pariwisata dan perhotelan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih.